Kamu udah tau ada restoran jual menu rendang babi di daerah Jakarta Utara? Ini bukan review makanan ya, gue mau nyeritain kontroversinya. Restoran Babi Ambo dilaporin sama politisi asal Sumbar Andri Rosiade dan Gus Pardigaus ke polisi yang udah tutup 2 tahun lalu. Katanya ini cemarkan budaya Minang. Loh, emang itu kriminal ya? Gara-gara ini, Gubernur Sumbar nide buat bikin sertifikasi khusus untuk Resto Padang. Biar ketahuan mana yang asli Padang, mana yang bodong. Masakan Padang semuanya harus halal dan dapat dikonsumsi oleh umat muslim. Terus kalau gak ada sertifikat restoran khas Padang, orang gak boleh jualan gitu. In my shot toy opinion, kejadian ini kaget budaya aja sih. Kreativitas yang gak bisa diterima orang umum. Bilir Sati bilang sebenernya kejadian ini gak melanggar aturan apapun. Sokal ceraja, masakan Padang identik dengan makanan halal, dan mayoritas orang Minang adalah muslim. Terus tiba-tiba ada akulturasi budaya jadi makanan non-halal. Emang nangkep penjual rendang babi lebih penting dari nangkep laku korupsi ya? Fenomena ini sama aja kayak sushi fusion. Sushi dimodif pake mayonez, saus, alpuket, dan lainnya, biar diterima lidah orang umum. Tapi apa iya Jepang bikin sertifikat sushi terus ngelarang resto di dunia jualan sushi fusion? Gilbert semenjuntak sampe ngekritik polisi karena gak ada pidana dilakuin sama pemilik resto. Dasar hukumnya apa? Kok bisa dipanggil ke polisi? Kan udah jelas resto bilang gak sediain makanan halal. Beda kasusnya sama tukang baso yang diam-diam bikin baso tikus. Ya kalau urusan agama dibawa ke masing-masing orang aja lah. Udah pada dewasa kan? Tau dong mana yang makanan halal dan makanan haram. Kalau menurut lo, masakan Padang harus halal atau enggak?